Turun Ahok! Tangkep Ahok! Sudara-sudara! Ini umat raya! Tangkep Ahok! Tangkep Ahok! Tangkep Ahok! Habib Rizik Sihab atau HRS adalah salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Ia memiliki basis masa yang besar, terutama di kalangan umat Islam yang konservatif. Oleh karena itu, HRS menjadi salah satu tokoh yang sangat diincar oleh para calon presiden dalam pemilu 2024. Pengaruh HRS dalam perpolitikan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, HRS memiliki kemampuan untuk menggerakkan masa. Ia mampu mengumpulkan masa dalam jumlah besar dalam berbagai acara, baik di Jakarta maupun di daerah. Hal ini menunjukkan, bahwa HRS memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Kedua, HRS memiliki pengaruh terhadap opini publik. Ia sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menjadi sorotan publik. Pernyataan-pernyataan. HRS ini dapat mempengaruhi opini publik, baik positif maupun negatif. Ketiga, HRS memiliki pengaruh terhadap dinamika politik. Ia sering menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil dari sebuah pemilihan umum. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, dukungan HRS kepada Anies Rashid Baswedan, dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Basuki Cahaya Purnama, alias sahok menjadi kalah. Pengaruh HRS terhadap elektabilitas calon presiden, dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, dukungan dari HRS dapat meningkatkan elektabilitas calon presiden. Hal ini dikarenakan HRS memiliki basis masa yang besar, terutama di kalangan umat Islam. Kedua, pernyataan-pernyataan HRS dapat mempengaruhi opini publik terhadap calon presiden. Jika HRS memberikan dukungan kepada seorang calon presiden, maka hal ini dapat meningkatkan elektabilitas calon presiden tersebut. Ketiga, HRS dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan hasil dari sebuah pemilihan umum. Jika HRS memberikan dukungan kepada seorang calon presiden, maka hal ini dapat meningkatkan peluang calon presiden tersebut untuk menang. Artinya, pengaruh HRS dalam perpolitikan Indonesia sangatlah besar. Dukungan dari HRS dapat menjadi faktor penentu dalam kemenangan suatu capres. Oleh karena itu, para capres pasti akan berkeinginan untuk mendapatkan dukungan dari HRS.